Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi, Bangke. Pada video hari ini, saya akan menyuguhkan 3 partai cantik, cara menjebak menteri lawan dengan cerdas, ala Grandmaster. Tak usah berbahasa banci, langsung aja kita cocol. Nyoah Beset Mang Di partai pertama, kita akan melihat pertarungan antara Hikaru Nakamura, melawan Maksim Fahir Lagraf, dalam event catur klasik ke-10, di London, tahun 2018. Nakamura sebagai putih membuka permainan dengan kuda F3. Fahir Lagraf membalas C5, lalu C4, kuda F6, dan kuda C3. Kini kita memasuki formasi, pembukaan Inggris simetris, sistem 3 kuda. Di sini hitam memiliki beberapa opsi untuk melangkah. Dan hitam memilih pion serang pion. Pion ambil pion. Kuda ambil balik. Nakamura memainkan E3. Hitam menukar kudanya, agar bisa menempatkan gajah di G7, untuk mendominasi diagonal gelap. Saat gajah menyerang raja, skak. Gajah menghalangi. Gajah mundur ke E2. Setelah gajah Fianseto, kedua belah pihak saling mengamankan raja. Hitam rokade. Putih blokir. Lalu pion serang pion. Gajah C6. Gajah mengintimidasi pion. Pion makan. Pion makan. Benteng mingser ke E8. Membebaskan pion dari pakuan. Benteng bergeser ke file terbuka. Menteri serang gajah. Menteri melindungi. Sekalian mengawasi E7. Lalu hitam menyelesaikan pengembangan terakhirnya. Kuda keluar kandang. Di sini kita lihat, sebagian besar pasukan hitam, memusatkan diri pada petak E5, dengan tujuan menghancurkan senter putih. Namun, Nakamura mulai mengambil kendali permainan, dan berencana menggiring menteri lawan masuk dalam perangkap. Pertama-tama, gajah serang menteri. Menteri kabur ke F5. Gajah terang mengudak-udak. Menteri melipir ke file H. Lalu pion maju mengambil kontrol penuh petak pusat. Pion E5. Pion H3 Nakamura mainkan, menutup semua akses jalan menteri lawan, kecuali petak H6. Hitam menggeser benteng ke D8. Putih juga melakukan hal yang sama, tapi langkah ini, jauh lebih penting, karena akan ditempatkan di baris kedua, dan kita akan melihatnya nanti. Pion serang gajah. Gajah mundur ke D2, menutup satu-satunya tempat aman bagi menteri hitam. Pion terus maju. Menteri mundur. Benteng C8. Gajah turun ke E2 membayangi menteri. Gajah maju mengantisipasi kuda lompat ke G5. Benteng D1. Benteng D8. Nakamura kembali mulai menyerang. Kuda salto ke G5 membuka tabir gajah. Menteri H4. Pion G3. Menteri H6. Setelah kuda cocol pion, dan menteri cocol balik, gajah turun ke F2, menyerang menteri. Setelah menteri mundur, dan gajah mengudak-udak, menteri kembali menghindar. Gajah G4. Maksim Fahir Lagraf, langsung mengibarkan bendera kuning. Dia menyerah pada langkah ke-29. Karena dia melihat kelanjutan, menteri makan, kuda manuver ke H6, hitam akan kehilangan menteri. Kita masuk pada partai ke-2. Di sini kita akan menyaksikan, partai antara Mikhail Botvinnik, melawan Rudolf Spilman. Botvinnik sebagai putih membuka dengan C4. Spilman membalas C6, lalu E4, D5, pion makan, pion makan, pion D4, kuda F6, dan kuda C3. Kini kita memasuki formasi, pertahanan karokan, serangan panov. Setelah kuda C6, biasanya putih mengembangkan kuda ke F3. Namun di sini Botvinnik menaruh gajah di G5, bertujuan untuk melemahkan kendali hitam atas D5, dan berpotensi memenangkan bidah hitam. Lalu hitam membawa menteri ke B6, menyerang D2. Akan tetapi, ini sebenarnya ancaman yang tidak terlalu berbahaya, karena setelah pion ambil pion menyerang kuda, hitam mencocol pion, juga mengancam skap benteng, lalu benteng mingser melindungi kuda. Di situasi ini, kuda hitam sedang tertekan, dan hitam harus benar dalam mengambil keputusan. Jika kuda lari ke A5, menteri akan melipir menyerang raja, kuda akan hilang. Atau kalau kuda mundur balik ke kandang, kuda akan manuver mengancam raja dan benteng, juga mengancam gajah dengan benteng. Lalu bagaimana jika kuda mundur ke D8? Gajah akan menerkam kuda, pion terkambalik, gajah serang raja, skak, gajah menutup, gajah sikat gajah, raja membalas, dan putih akan melakukan serangan dengan leluasa, mengingat posisioning raja hitam sangat buruk. Kita kembali. Di sini hitam memainkan kuda B4, berusaha membuat serangan balik. Tapi putih, memiliki rencana yang sangat licik, untuk menjebak menteri. Pertama-tama kuda salto menyerang menteri. Kalau menteri menghindar ke A3, benteng mengikuti, dan setelah menteri terpaksa cocol pion, gajah naik ke C4, menteri akan terjebak dalam dosa. Oleh karena itu, hitam memutuskan mengambil pion pake menteri. Lalu gajah naik ke C4. Hitam membalas gajah G4. Kuda menutup, dan setelah gajah tewak kuda, pion tewak balik, Rudolf Spilman, langsung mengibarkan bendera kuning. Dia menyerah pada langkah ke-12. Karena dia melihat kelanjutan, menteri lari ke A3. Benteng mengudak-udak. Setelah menteri dipaksa menghabisi benteng, menteri akan lenyap dari peredaran bumi datar, akibat digondol kalong WW. Kita masuk pada partai ketiga. Partai yang dimainkan oleh Anatoly Karpov, melawan Pedri Houtsonen. Karpov membuka dengan C4. Houtsonen meladani C6, lalu D4, D5, kuda F3, kuda F6, dan kuda C3. Kini kita memasuki formasi, pertahanan Slavia Modern, variasi 3 kuda. Hitam lanjut pion ambil pion, pion maju ke A3, gajah F5, disusul kuda E5. Setelah kuda D7, kuda sikat pion, menteri C7, pion F3 Karpov mainkan, dibalas dengan langkah yang bagus, pion maju ke E5. Namun setelah pion serang gajah, hitam tidak mengambil pion dengan pion, melainkan malah menarik gajah ke E6. Hal ini memberi izin buat Kasparov merangsek ke tengah. Pion makan, pion makan, gajah kembali ke F5, lalu kuda lompat menyerang menteri. Jika gajah serang raja, skak, gajah melindungi, menteri C3, dan kuda D6, raja menghindar ke E7. Lalu kuda cocol pion sembari menyerang menteri, menteri mundur, gajah tewak gajah kembali skak, raja balik ke E8. Kuda terus mengejar, raja E7 lagi, kuda sikat gajah, sehabis raja mundur, raja akan mati di tindih kuda, skak mat. Mempertimbangkan hal tersebut, hitam menggeser menteri ke C5, gajah naik ke E3 kembali mengintimidasi menteri. Lalu menteri serang raja, skak, gajah menghalangi, menteri kembali ke tempat semula. Pion mengejar. Jika menteri lari ke C8, kuda serang raja, skak, gajah embat kuda, kuda embat balik, menteri akan terbang ke langit ke tujuh, naik kuda sembarani. Maka dari itu, hitam memilih menyelamatkan menteri ke E7. Namun setelah kuda serang raja, skak, raja F1, dan pion maju menyerang menteri, Pedri Houtsonen, akhirnya langsung mengibarkan bendera kuning. Dia ogah melanjutkan permainan di langkah ke tujuh belas. Karena dia melihat masa depan, menterinya mati sia-sia, akibat ditukar dengan barang rongsokan.